selamat menikmati selamat menikmati yang pertama ada Mr. Asep beliau sebagai kepala sekolah di Royal Marine International beliau sangat luar biasa baiknya sebegitu humble nya perhatiannya dan juga tegasnya yang kedua ada Mr. Deden beliau adalah staf pengajar pelajaran housekeeping beliau sangat luar biasa baiknya peduli nya dan juga pengertian yang ketiga ada Mr. Eka beliau adalah staf pengajar pelajaran food and beverage beliau sangat murah hati dan juga humoris yang ketiga ada Mr. Budi beliau sebagai staf pengajar English language beliau sangat care dan juga perhatian pengertian pengertian friendly yang terakhir ada si cantik Miss Milen beliau sebagai wali kelas kita begitu baiknya dan juga friendly terhadap kita thank you nah berkat beliau itulah yang penuh dengan kesabaran keikhlasan membimbing mengajarkan kita memberi arahan yang baik luar biasa yang tentunya memotivasi kita setiap harinya terima kasih guruku menurut saya adalah grooming atau perawatan diri merupakan hal yang sangat penting hal yang harus diprioritaskan lebih karena grooming adalah memperbaiki diri yang sudah baik menjadi lebih baik baik itu memperbaiki diri dari luar mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki maupun memperbaiki diri dari dalam seperti sikap perilaku dan etika karena apa? karena penampilan yang baik akan menunjang kepribadian yang baik begitu juga sebaliknya kepribadian yang baik akan menunjang kepenampilan yang baik sebutkan mata pelajaran di sekolahmu ada tiga satu food and beverage kedua housekeeping ketiga english language apa saja yang sudah kamu pelajari di food and beverage di mata pelajaran food and beverage kita sudah belajar mengenai equipment atau tools diantaranya ada chinaware silverware dan glassware kemudian table set up folding napkin seating the gas cooking method cutting method dan lain-lain apa saja yang sudah kamu pelajari di english language di mata pelajaran bahasa inggris kita sudah banyak sekali belajar mengenai yang pertama ada introduction yang kedua ada phrasing tense kemudian menghapal nama-nama hari belajar berbicara menggunakan bahasa inggris dan masih banyak lagi apa saja yang sudah kamu pelajari di housekeeping di housekeeping kita sudah belajar mengenai alat-alat pelindung diri kemudian tools equipment yang ada di housekeeping making bed dan juga belajar menggunakan telpon dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar oh iya teman-teman kita juga mengikuti interview for on job training with padma hotel sekitar 2 mingguan yang lalu besar sekali harapan kita semua semoga hasil dari interview tersebut memuaskan dan membanggakan amin ya Allah ya robal alamin cukup sekian video kali ini next time on next video saya akan menjelaskan mengenai apa itu housekeeping apa itu FNB service pelajarannya seperti apa itu gue ya jangan lupa like comment and subscribe ya see you dadah hi everyone i'm Naomi i'm student in Royal Marine International Garut now i would like to tell you about apa saja sih materi yang udah saya dapatkan di Royal Marine International Garut ini first thing kita belajar tiga materi english listen food and beverage department dan housekeeping department about english listen beliau mengajarkan kita dimulai dari basic seperti telling time tenses and then membuat kalimat in english untuk membuat kalimat tentunya kita harus memperbanyak pocket dan mengetahui rumus-rumus tenses seperti berikut simple present for example seperti we are smart and then ada present continuous tense for example i'm studying english now and then first simple tense for example i went i went to school yesterday lanjut future simple tense for example i will be safe in two years later jadi ada empat tenses yang kita pelajari di sekolah untuk simple present itu seperti kejadian yang sering dilakukan atau repetition dan untuk present continuous tense itu tentang kejadian yang sedang kita lakukan and then fast simple tense itu untuk kejadian lampau dan future simple tense untuk kejadian yang akan datang makanya rumus dan cara penggunaannya pun berbeda-beda next untuk FNB department atau food and beverage department ini terbagi menjadi dua ada FNB product dan FNB service dimulai dari FNB service awal-awal kita belajar tentang equipment atau tools yang ada di materi FNB service contohnya ada tiga macam ada chain wear silver wear silver wear dan glass wear untuk china wear itu adalah jenis equipment atau tools yang terbuat dari keramik contohnya seperti plate BNB plate sauce pot and then saucer coffee cup atau teacup and then ada sauce dish sugar pot sugar bowl and then ada glass wear glass wear adalah equipment atau tools yang terbuat dari kaca glass wear terbagi menjadi dua ada unstained glass dan ada stem glass jadi cara membedakannya itu glass yang mempunyai tungkai dan glass yang tidak mempunyai tungkai for example ada water goblet red wine glass white wine glass dan lain-lain ada popo gande pilosenar high gold collins old passionate glass pitcher dan sundae glass kita juga diajarkan five course seperti appetizer salad soup main course dan dessert appetizer ini terbagi menjadi dua ada cold dan hot voice temple untuk cold seperti shrimp mocktail ada juga hot seperti vegetable fitter dan spring roll salad terbagi menjadi dua toast salad dan host salad toast salad itu salad yang sudah tercampur atau mixed with dressing and then host salad adalah salad yang belum tercampur dengan dressing main course main course biasanya pasta fish beef poultry lamb pork kemudian ada dessert 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 biasanya itu ada cake dan es krim dan setelah dessert biasanya coffee and tea kita juga belajar tentang sequence of service first thing greet the guest escort the guest draping napkin serving menu table introduction serving water serving bread and then taking the food order terus ada adjusting silverware serving food serving kondiman and then clearing and cleaning table asking gas satisfaction and then clearing table before dessert cramming table presenting dessert menu dessert order taking kemudian coffee and tea service and then presenting the bills dan farewell the guest untuk F&B product kita diajarkan cutting method dan cooking method untuk cutting method kita diajarkan bagaimana cara memotong wortel berbentuk julienne dan dish dan juga untuk cooking method kemarin kita belajar how to cook omelette terakhir ada housekeeping housekeeping department housekeeping housekeeping artinya house adalah rumah dan keep artinya menjaga atau merawat jadi housekeeping ini adalah departemen yang mengatur atau menata peralatan menjaga kebersihan dan memperbaiki kerusakan memberi dekorasi itu tujuannya agar rumah atau hotel tampak rapi dan menarik bagi penghuni awal-awal pertemuan kita diberitahu oleh Mr. Derden tentang apa saja sih equipment yang ada di housekeeping ini contohnya ada broom atau sapu ada brush move yellow cone container bean and then double bucket curry bucket wipper glass floor squeezy kemudian kita diberitahu tentang PPI atau personal protective equipment ada google helmet hand glove safety boot espinatory mark dan safety belt atau bagaimana cara merapihkan kasur dengan baik dan rapih hai good afternoon i'm alif rmana i'm 19 years old i want to share you about i'm studying in the royal marine international hotel and cruiser ya oke saya akan memberitahu anda selama saya belajar di royal marine international garut kurang lebih selama 4 minggu apa saja sih yang alif pelajari ya pertama alif diajari tentang grooming atau cara berpenampilan yang baik dan benar kedua FNB service FNB dan housekeeping dan juga inggris apa sih yang alif pelajari tentang FNB itu pertama alif dikasih tahu FNB itu dibagi menjadi dua yaitu FNB product dan FNB service di FNB product ada dibagi dua yaitu FNB product itu adalah departemen yang menjadikan makanan dan minuman yaitu kitchen dan bar dan kita diwajibkan tahu beberapa alat makan seperti chineware glassware dan silverware apa saja sih tipe-tipe atau chineware glassware itu ada apa saja pertama ada BNB plate dessert plate dan dinner plate itu termasuk golongan chineware dan untuk golongan glassware itu ada red wine glass wet wine glass water goblet cooling glass foco granate dan masih banyak lagi ya dan untuk silverware itu ada dessert pork dinner pork dessert knife soup spoon dessert knife dan dinner knife dan BNB knife tentunya ya ada beberapa masih banyak lagi lah ya but I forget I forget I forget but next I learn is fighting lebih semangat lagi dan di FNB service itu kita diajarkan tentang so kind of service so kind of service itu adalah cara cara menyambut tamu dari dia datang sampai dia keluar mau dari restoran ataupun hotel pertama kita greeting melakukan greeting atau menyambut contohnya good morning mister or madam welcome to Royal Marine International Garut may I help you gitu nah terus kita menanyakan apakah dia sudah reservasi atau belum jika sudah